Kami memakai produk organik NASA telah lama, ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Mitra NASA tercinta, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Suharjo, yaitu tepatnya di Dusun Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Diy. Nama saya Suharjo, rumah Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kemudian yang Bapak kelola ini domba jenis apa Pak? Domba jenis gembeli, semuanya 40 ekor, cempe ini ada 5 ekor, semuanya dewasa semuanya, rata-rata 1 tahun ke atas. Masa pemeliharaan Pak Suharjo, ini menggembukkan domba ini berapa lama Pak? 4 bulan. 4 bulan Pak ya. Ini di ternak, dan hormonik ini. Permonik Pak ya, penggunaan NASA kan 2 bulan Pak ya, selama 2 bulan terakhir. Ini penggunaannya sudah habis berapa botol Pak? Di ternaknya ini 2, di atas, permoniknya 1 botol. Bapak Suharjo menggunakan produk NASA sudah berapa lama Pak? Ya sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Setiap ember besar itu, berapa liter itu embernya? Embernya itu ya 15 liter. Ini saya beri 2 tutup. 2 tutup. Kemudian hormoniknya? Hormoniknya 1 tutup kurang sedikit. 1 tutup kurang sedikit Pak ya. Lalu dimasukkan pada komboran? Iya, komboran. Komboran. Kemudian pemberiannya per hari berapa kali Pak? 1 kali. Kemudian komborannya diberikan pada waktu kapan? Sore, jam 3 itu. Sekitar jam 3 Pak ya. Komborannya itu terdiri dari apa saja Pak? Dari keleci, keleci, sama hampas tabung. Saya coba selang 10 hari. Hasilnya kambing saya itu memangani soyodoko. Napsu makan meningkat. Setelah sekitar 1 bulan, Ini kambing saya ini kelihatannya giras-giras. Napsu makan tinggi. Ternyata ya gemuk-gemuk. Sebelumnya itu kalau di kombor itu tidak pernah habis. Setelah menggunakan itu habis, malah kurang. Malah kurang. Nah, kesehatannya jelas menikah, karena makanannya sangat buku sekali. Iya, jelas. Lantas untuk kesehatan jelas itu tambah. Tambah sehat, kalau dilihat ini terah-terah. Matanya itu terah-terah. Iya. Dari bau kotoran bagaimana Pak sekarang? Ya, baunya agak berkurang, tidak menyengat. Oke. Lantas, nanti untuk pupuk di sawah ini lebih baik daripada yang tidak memakai lebih terkena. Nah, karena ini sudah bahan organik. Bahan organik ini sudah memasak kotoran kambing supaya sudah menjadi paling mudah setengah matang, setengah jadi. Jadi nanti di sawah itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Oh, luar biasa ya. Ini pada saat Pak Suharjo membeli, ya ini berapa Pak rata-rata membeli domba yang kurus tadi Pak rata-rata? Ini dari harga Rp. 300.000 sampai harga Rp. 600.000. Yang harga Rp. 300.000 ini kemarin ya rata-rata laku Rp. 700.000 ke atas. Kalau yang terbesar ini Rp. 600.000 saya ambil, ini jualnya Rp. 1.000.000 lebih. Rp. 1.000.000 lebih. Ambil dua ini, yang satu ini dapat Rp. 13.000. Yang sekecil dapat Rp. 9.5 kg. Gajihnya itu tidak ada, lemaknya sangat berkurang, dagingnya banyak. Biasanya itu cuma Rp. 8.000.000 sampai Rp. 8.000.000. Kalau tidak menggunakan rasa, rata-rata Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000 kalau kambing kecil. Tapi ini saya menggunakan rasa, makannya baik, sehat. Ini memang bisa Rp. 9.5 kg. Dan ini bersih, karena tidak banyak gajihnya. Memang daging itu enak semua ya, tapi perbedaannya lebih keset, lebih kenyal. Nah itu dengan sendirinya lebih gurih ini, karena tidak banyak mengandung lemak. Ini daging semua, lantas kalau disatai ya lebih kenyal. Untuk teman-teman peternak di Nusantara, ini mari menggunakan produksi peternak dari NASA. Ini ternyata saya menggunakan kambing saya sehat-sehat, cepat gemuk, dan jarang kena penyakit. Karena dagingnya itu lebih padat, lebih penyah, sehingga rasa gurihnya ada lain dengan yang belum produk. Karena memang biasanya kalau itu akan terjadi banyak gajihnya, sehingga merasakan gurihnya kurang, kalau gajihnya banyak. Nasa, oke! Terima kasih telah menonton!